Halo guys, kembali lagi bersama kami Mohane Changa Sesuai dengan judul video hari ini kami akan merekomendasikan 3 game offline terbaik yang sudah update di bulan ini Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, langkah baiknya kalian subscribe channel ini Agar kami lebih semangat dalam membangun channel ini Oke tanpa bahasa-bahasi lagi mari kita mulai pembahasannya Dead Trigger Dead Trigger adalah game offline bertemakan zombie survival Kalian akan menemukan banyak segerombolan zombie dalam game ini Dimana zombie game ini sangat tahu sedangkan darah Agar permainan lebih seru, game ini telah menyediakan berbagai tipe senjata yang bisa digunakan Senjata yang disediakan terdiri dari berbagai model Seperti hal yang menggunakan senjata sungguhan Kami pastikan dengan memainkan game ini Akan mengisi waktu luang kalian menjadi lebih menyenangkan Speeder Fight 2 Speeder Fight 2 merupakan game offline bertemakan superhero Di game ini kalian akan melakukan pertarungan pamungkas melawan genser di jalan kota besar Karakter dalam game ini berhasilkan tokoh Marvel Mulai dari Speeder Man, Iron Man, Low Look dan masih banyak lagi Skillnya juga disusahkan dengan setiap karakter yang sama seperti serial film Marvel Untuk awalnya kalian hanya memiliki superhero Speeder Man Seiring meningkatnya level dan menempatkan uang lebih banyak lagi Kalian bisa membeli skill dan karakter yang disediakan Game ini menyediakan 70 level yang bisa dimainkan Dengan menyediakan grafik 3D seperti mainkan konsol PS3 Super Stigma Dragon Warrior Super Stigma Dragon Warrior merupakan game offline terbaik Dengan misi utamanya adalah menyelamatkan dunia dari kekuatan jahat Di game ini kalian akan menemukan banyak jenis musuh Mulai dari monster, naga, dan penjahat Setiap permainannya menyediakan berbagai tahapan dan tantangan yang harus diselesaikan Agar bisa melaju ke tahap berikutnya Di game ini pemain dibikali kelencahan, kekuatan, dan kecerdasan Untuk menghadapi tantangan dan melawan para musuh Perlu diketui bahwa game ini menyediakan 7 mode permainan Dan setiap mode yang memiliki tantangan yang berbeda Mungkin sampai disini saja pembahasan dari kami Mengenai 3 game offline yang sudah update di bulan ini Semoga game yang kami rekomendasikan bisa bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa tinggal nge-like, share, dan subscribe Sebagai bentuk kalian mendukung channel ini Boleh mokar, semuanya meliput Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya